3 bintang timnas Indonesia yang dulu dipuja, kini menjadi pengangguran di Liga 1 2023 per 2024 3. Irfan Bahdim Bintang timnas Indonesia era 2010-an ini sedang menganggur alias tanpa klub setelah kontraknya tidak dilanjutkan di Persis Solo Irfan sempat terlihat berlatih bersama skuad PSS Sleman tetapi sampai penutupan bursa transfer tidak ada kabar pasti hal ini membuat pemain berusia 34 tahun tersebut berstatus tanpa klub dan kemungkinan akan bergabung dengan tim Liga 2 jika masih ingin bermain di Liga 1 maka Irfan harus menunggu hingga bursa transfer dibuka 2. Osvaldo Hai Osvaldo Hai sempat digadang-gadang bakal bergabung dengan Bali United setelah dilepas oleh Persija Jakarta di awal musim ini Persib Bandung juga disebut-sebut tertarik untuk memboyong jasa mantan anak Didik Sinta Eyong di timnas Indonesia tersebut Namun, rumor tersebut menguap begitu saja karena sampai penutupan bursa transfer Liga 1 Osvaldo tak kunjung mendapatkan klub Osvaldo kini berstatus tanpa klub padahal masih berada di usia emas sebagai pesepak bola yakni 25 tahun Kemungkinan besar Osvaldo akan bergabung dengan tim dari Liga 2 karena bursa transfer Liga 1 sudah ditutup 1. Andik Firmansah Ex-pemain timnas Indonesia ini, musim lalu bermain untuk Bayangkara FC Namun, dia dilepas dan sampai kini belum memiliki klub baru Poster perkenalan pemain berusia 31 tahun tersebut bahkan sudah beredar luas di media sosial Namun, Andik batal bergabung karena tidak sepakat sehingga berpeluang kembali bermain di Liga Indonesia Sayangnya, Andik yang dijuluki Messi-nya Indonesia Ini kemungkinan bakal bergabung dengan klub Liga 2 Bursa transfer Liga 1 musim ini sendiri sudah ditutup pada tanggal 20 Juni lalu Dan baru dibuka pada putaran kedua nanti Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.